Hai kapan tekotnya koma nilang jeputu-kutu nah gede-kutu-kutu gede-kutu-kutu-kutu kipunuh kekeng-keng-keng anuriko Saking rapi sireng terus Yang samini ngalih Harisan yang rapi sireng nih Saking rapi sireng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Rahayu Waras Setelur sekalian Selamat bertemu kembali Dengan channel youtube Tonatan TV Kali ini Kami akan mengupas hal yang beda Yakni Penampaan Pasukan Dari Kerajaan Gaib Kelampis Ireng Ponorogo Setelurku sekalian Sebetulnya cerita penampaan Goib Di Kelampis Ireng ini Tidak hanya Satu dua orang yang bercerita Kebetulan pada waktu itu Saya ngopi di sebuah warung kopi Dekat dengan tonatan Saya diceritakan oleh seorang Bahwa Pernah ada penampaan Goib Di Kelampis Ireng pada waktu itu Dan itu tidak hanya satu dua orang yang melihat Tetapi banyak yang melihat Bahkan berdatangan Masyarakat dari luar kota Untuk menyaksikan penampaan gaib Dari Kelampis Ireng tersebut Keangkaran dan kemistisan Yang ada pada Kelampis Ireng Tentunya tidak menghirankan Bagi kita sekalian Karena Kita tahu Bahwa tempat itu adalah terkenal Dengan keangkarannya Namun Sebuah penampaan Yang terjadi Pada saat-saat tertentu Seperti yang ada pada Kelampis Ireng pada waktu Terjadi sebuah penampaan Yang waktunya itu Tidak hanya satu atau dua hari saja Tapi Ada sekitar Selapan dinunan Atau Tiga bulan hari Satu bulan lah Peristiwa terjadi penampaan ini Adalah pada tahun 1964 Ada yang bilang Bulan 10 Sampai bulan 11 Nah Ini sangat misterius bukan Dan waktunya pun Pas tengah awan Antara jam 11 Sampai jam 12 Siang Bagaimana Sebetulnya Kejadian Penampaan tersebut Dan ini Mungkinkah Hanya sebuah tipuan alam Atau fenomena alam saja Atau memang nyata-nyata Sebuah penampaan Sebuah penampaan Sebuah penampaan Matang hilang Gruduk-gruduk-gruduk Terus Lagi Berdiri Kita Berdiri Ambilan Nah Terus Sebuah penampaan Kejadian Lagi Muda Kita Paham Apakah Seorang Aku Rihanku Berdiri Kita Katang Gila kaya putih kita ngomongan Tapi jangan ngali kan gitu kan Mas Mattan Dia mengalir waduh Waduh Kenapa? Keadaan Mulai Idol lagi Red mengulang Betul Menjelang Kue Mereka Yang saya ngalir Barisan saya ngomong-ngomongi prajurit ngomong-ngomongi bahasa ini setelurku sekalian menghirankan sekali memang penampakan dikelapis ireng tidak hanya waktu yang lama penampakan tersebut muncul tetapi anehnya yang melihat penampakan ini tidak hanya 12 orang tapi seperti yang dikatakan Pak Parno tadi itu adalah bahasanya banyak sekali yang melihat nah bahkan yang dulu jejel kuyo ngapek kalau ngalun-ngalun begitu kan ngantikan ya Pak Parno Moro Sari tadi nah ini penampakan yang Bagaimana peristiwa semacam ini tetapi Bagaimana kisah sebenarnya yang dialami dari warga-warga yang melihat itu bercerita kepada saya banyak yang bercerita tapi yang saya jubil adalah kutipan saya ketika saya wawancara dengan Pak Parno ini kalau Bang Jelok itu menurut pinggir sawahnya menguruhannya terus menggabung itu lurung gedung lurung gedung Riko namun ini ngali barisan saking lampu sirang ini wawancara diantikan diangnya ya kadoz yang lebih putih-putih diangkan wawancara itu tidak pernah ini buat nonton sini numpak-numpak mobil itu nonton ini orang geloknya orang numpak mobil orang numpak mobil iya kalau yang ada yang barisan itu numpak mobil yang ada diang-barisan ini aku nonton apa sih satu bulan ya satu bulan nah kalau menurut bulan 10 saya tebal bulan 11 terus nge karena bagian ini apa ini barisan itu? barisan itu karena apa? karena lab, kita buku lena lab, buku lena buku lena buku lena buku lena karena apa? jadi pakaian asjad apa itu? pakaian ini putih kepalanya pakaian itu lu bener-bener gemdas wooo berarti kalau gulumu? kalau gulumu itu pakaian oh pakaian tapi baris baris persenjataan itu masalah senjata itu sudah paham kalau ada yang aneh-aneh ada yang aneh-aneh ada yang aneh 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 Surabaya, Jakarta ada yang aneh sempitnya sampai sesekeng berapa yang aneh-aneh? sampai sesekeng sampai sesekeng oh beduk 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 berapa yang aneh-aneh tapi yang aneh-aneh kita akan keraselah rupanya tetap berapa yang aneh berapa yang aneh berapa yang aneh-aneh? ini pada setelur ku sekalian Demikian peristiwa penampaan yang terjadi pada Kelampes Ireng Peristiwa itu terjadi pada bulan 10 dan 11 di tahun 1964 Maka kita tahu di tahun kemudian ada peristiwa isu politik yang besar Peristiwa yang pantang terulang Dan banyak yang mengkaitkan tentang kemunculan pasukan Kelampes Ireng ini Sebagai firasat alam kepada kita akan kejadian yang akan datang Sedulurku sekalian, pantang boleh percaya dan boleh tidak tentang kejadian misteri yang terjadi pada tahun itu Tetapi banyak yang menyaksikan tentang adanya peristiwa tersebut Dan kita wajib yakin bahwa kita hidup ini adalah berdampingan dengan alam lain Alam yang nampak berdampingan dengan alam yang tidak nampak Menghormati yang satu dengan yang lain adalah lebih baik daripada kita menyempelekan kepada yang lain Atau makhluk yang tidak nampak Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Teriring satu asasanti, onorino, ono opo, ono awan, ono pangan Salam budaya, rahayu, waras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!